Intro Duet antara sosok Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, nampaknya disukai oleh publik. Hal itu bisa terlihat dari besarnya jumlah dukungan kepada dua calon tersebut dalam hasil survei yang dilakukan oleh Political Weather Station baru-baru ini. Salah seorang peneliti PWS, Sarah Zani, menyebut bahwa jika berhasil diduetkan, pasangan Prabowo Ganjar mampu membuat pilpres hanya satu putaran saja. Buktinya, dalam simulasi empat pasangan, Prabowo Ganjar mampu keluar sebagai juara dengan menorehkan presentasi suara sebanyak 46,2 persen. Dalam survei yang dilakukan 3-10 Maret 2023 di 34 provinsi itu, PWS juga menyuguhkan tiga nama calon presiden, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Saat para responden ditanya soal siapa yang paling cocok dampingi Prabowo, Sazarani menyebut kalau sosok Ganjar lah yang paling banyak dipilih dengan presentasi sebesar 24,5 persen. Sedangkan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menjadi bagian dari koalisi KIB bersama Gerindra hanya disebut oleh kurang dari dua responden. Lantas, bagaimana jika sosok yang menjadi capresnya adalah Ganjar Pranowo? Ternyata, sebagian besar orang menyatakan bahwa sosok Ridwan Kamil lah yang cocok mendampingi Ganjar sebagai wakil presiden. Sebanyak 21,5 persen responden menyebut nama Ridwan Kamil, disusul Sandiaga Uno dan Erik Thohir. Sedangkan tokoh yang dinilai pantas jadi cawa pres pendamping Anis Baswedan, 19,9 persen responden menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat AHI. Tak berhenti sampai di sana, Sazarani juga mengaku kalau pihaknya sempat menanyakan kepada publik terkait dua pasangan antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Erik Thohir. Hasilnya, Prabowo Ganjar tetap unggul dengan presentasi nilai sebesar 49,5 persen. Artinya, publik sampai saat ini masih memandang kalau Ganjar Pranowo lebih cocok menjadi calon wakil presiden, bukan calon presiden. Mereka juga menilai duet pasangan Prabowo Ganjar ini paling cocok untuk memimpin Indonesia karena memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, Prabowo Ganjar representasi tokoh tua muda. Kedua, Prabowo Ganjar jadi representasi militer sipil. Ketiga, Prabowo Ganjar mewakili dua partai terbesar, sehingga menjanjikan stabilitas politik untuk Indonesia lima tahun mendatang. Keempat, Prabowo dan Ganjar merupakan dua tokoh yang dekat dengan presiden Jokowi, sehingga diharapkan dapat melanjutkan program-program besar Jokowi yang belum tuntas. Jokowi yang belum tuntas.